Alhamdulillah Seruan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat itu berkumandang dari Masjid Nurul Huda di kampung Gelgel, kebupaten Klunkung, Bali pada awal Desember 2014 lalu. Tak seperti di desa lain yang mayoritas warganya menganut agama Hindu, semua warga di kampung Gelgel ini memeluk agama Islam. Tak aneh jika kumandang suara azan lima waktu selalu terdengar di kampung ini. Sejarah kampung Gelgel sebagai kampung muslim pertama di Pulau Dewata bisa dirunut sejak abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit. Raja Bali kala itu, Iketut Ngulesir yang baru saja mengunjungi kerajaan Majapahit pulang ke Bali dengan membawa sebanyak 40 pengiring yang beragama muslim. Sehingga yang 40 orang ini diberikan tempat yang namanya sekarang sebuah bidang tanah ini bernama kampung Gelgel. Disinilah sikal bakal berdirinya atau masuknya Islam pertama di Bali. Meskipun tak sepesat di wilayah Indonesia lainnya, pemeluk agama Islam di Bali terus berkembang. Begitu juga di kampung Gelgel. Saat ini ada 1.150 warga yang menghuni kampung seluas 8,5 hektare ini. Meskipun muslim menjadi minoritas di Pulau Seribu Pura, kerukunan antarumat beragama di kampung itu selalu terjaga. Kuncinya adalah toleransi. Kita tidak pernah artinya mengusik atau sampai mengganggu upacara mereka. Mereka tetap menjalankan ibadahnya dengan baik. Begitu juga kita tetap melaksanakan ibadah tanpa gangguan daripada mereka. Dulu orang tua kita kalau punya kerjaan, saudara-saudara kita yang dari Hindu juga ikut membantu. Begitu juga kalau dia punya kerjaan, kita ikut membantu ke sana. Itulah bentuk toleransi yang diwariskan oleh orang-orang tua kita dulu. Sebagai kampung muslim, Gelgel juga mendapat keistimewaan di mana pemimpin atau kepala desa di tempat itu harus seorang muslim. Warga Hindu, Kristen akan masuk ke agama Islam gitu juga. Nah karena saat ini, sampai saat ini, kampung Islam Gelgel penduduknya mayoritas 100% beragama Islam. Nah sehingga secara otomatis perbekelnya beserta perangkat desanya itu sampai saat ini muslim. Karena satu wilayah, satu kepala desa yang diberikan oleh raja pada saat itu. Selain masjid sebagai penanda kampung muslim, corak Islam juga tergambar dari penamaan jalan dan gang di kampung itu. Ada keunikan lainnya. Warga kampung Gelgel juga tidak menggunakan sebutan nama khas Bali seperti Wayan, Made, Nyoman, atau Getut. Ya, meskipun memiliki adat dan istiadat sendiri, kehidupan masyarakat di kampung Gelgel bisa berdampingan dengan masyarakat Hindu di Bali. Kondisi ini menjadi contoh nyata bahwa hidup berdampingan dan saling bertoleransi dapat menciptakan kerukunan dan keindahan. Keindahan yang seharusnya dapat tercipta di seluruh wilayah di Indonesia, bukan hanya di Bali. Terima kasih.